Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman apa kabar Nah teman-teman di kali ini saya buat video lagi Tapi gak tau ini namanya tutorial atau sekedar video aja Tapi ini semoga menginspirasi untuk semua orang Jadi disini ceritanya saya itu mau buat buket Atau hadiah untuk penamatan anak-anak TK ya Nah disini saya membuatnya itu sangat simpel Dengan budget termurah Dan bermanfaat kira-kira begitu ya Jadi ini kita buat perintilannya satu-satu Tapi sayangnya untuk perintilan bagian tabung bawah yang warna hitam itu Saya tidak rekod Nah tapi itu jangan khawatir Itu tabungnya itu aman Jadi terbuat dari botol bekas minuman atau botol bekas aqua ya Lalu dibungkus dengan kertas karton manila Nah jadinya kelihatannya sangat elegan atau keren lah Kalau begitu ya Jadi sudah tidak nampak buruk teman-teman Nah tapi disini juga saya buat lagi Untuk tambahan bunganya Karena saya tidak menggunakan bunga artifisial Jadi saya membuat bunganya itu dari kain flannel Kebetulan masih punya banyak sisa kain flannel teman-teman Nah ini saya membuatnya Sambil Saya menjahit itu sambil Di dalam perjalanannya Jadi disini saya buat Saya jahit-jahit Sampai membentuk satu bunga Entahlah ini bunga mawar atau bunga apa ya teman-teman Yang penting jadinya bunga Oh iya teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe dulu ya Karena subscribe itu gratis Nah kalau kalian banyak yang subscribe Aku lebih semangat lagi teman-teman Disini saya itu Berusaha membuat sesuatu itu dengan Karena apa Dengan semampu saya Dengan kreativitas saya Dengan menekan budget Karena terus terang saja Disini permintaannya untuk satu bakat itu Hanya sekitar 15-20 ribu rupiah Nah bagaimana caranya saya menekan budget Supaya tidak melebihi dari nilai jual Ya jadi semuanya saya buat sendiri Baik buat tabungnya Buat bunganya Kemudian edit fotonya Oh iya ini Sengaja buat yang modelan kipas ya Jadi ceritanya Buket ini dibuat Gak cuma sekedar untuk dijadikan Apa ya hadiah begitu Nanti setelah Misalnya snacknya sudah diambil Itu kan masih ada fotonya Nah fotonya masih bisa dipajang Terus kemudian juga Ini sengaja saya buat kipas mainan Namanya untuk anak TK ya guys Jadi kita itu Memikirkan manfaat lainnya Jadi bukan cuma sekedar Buat dia pegang Sebelum foto-foto Nah ini bisa dibuat Kipas mainan ya Jadi ada beberapa manfaat Kemudian ada tabung Nah tabung itu nanti bisa Kalau sudah tidak terpakai lagi Misalnya Hiasannya Kipas-kipasnya Snacknya Fotonya sudah kita bersihkan Itu tabungnya bisa kita gunakan Sebagai tempat pencil Jadi semua ini bisa Berfungsi ya Ada kipas mainan Ada tempat pencil Jadi ini sebenarnya Punya fungsi yang banyak Bukan cuma Sebagai buket ya teman-teman Jadi ini bisa dimanfaatkan Kalau sudah tidak jadi buket Ini kalian bisa lihat Bentuk tabungnya bisa Sebagai tempat pencil Nanti kita Bersihkan dulu Dikosongkan dulu Untuk stirokomnya Kita keluarkan dulu Baru bisa dijadikan Tempat pencil Untuk si adik-adik TK nanti Dan tidak lupa Saya ingatkan kembali Untuk teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Jangan lupa Ditekan tombol Merahnya Dan jangan lupa Juga Ditekan Tombol Loncengnya Biar kalian tahu Apa video Terbaru Saya berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Teman-teman Yang sudah setia Menonton Atau sudah setia Mampir di channel aku Dan jangan lupa Mampir lagi Di video-video aku Yang lainnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Tepuk 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 Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa